Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya apakah boleh berkurban dengan cara berhutang? Sahabat-sahabat sekalian jawabannya, pada dasarnya berhutang itu di dalam Islam dibolehkan untuk apapun. Jelas di Surah Al-Baqarah 282. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian berhutang dan akan dibayar di waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah. Dari ayat ini jelas bahwa berhutang itu dibolehkan. Pertanyaan lanjutannya, apakah itu juga boleh untuk kondisi atau hukum berkurban? Maka jawabannya diusul fikir, Segala sesuatu di dalam muamalah pada asalnya adalah mubah, boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka berhutang itu kan muamalah, maka untuk apapun pada asalnya itu dibolehkan. Tapi karena untuk kurban itu memang para ulama ada setidaknya tiga syarat yang ditentukan. Jadi berkurban boleh dengan tiga syarat, sahabat sekalian. Syarat yang pertama adalah kita yakin bisa untuk membayarnya. Entah mungkin kita punya barang jaminan yang jika sampai jatuh tempo itu kita bisa menjual barang itu. Atau kita punya gaji tetap, penghasilan tetap yang tentu sudah terbiasa gitu ya. Dengan gaji itu kita punya pemasukan hanya kalau mungkin hanya waktu satu bulan kita belum bisa untuk membeli hewan kurban. Mungkin bisa dengan tiga bulan baru kita bisa membayarnya. Itu boleh. Kenapa? Karena kita meyakini bisa untuk membayarnya. Syarat yang nomor kedua adalah berhutangnya tidak boleh ke lembaga ribawi. Kenapa? Karena jelas ya kurban itu ibadah. Tidak boleh ibadah itu dengan cara yang haram. Maka boleh berkurban dengan cara berhutang. Syarat yang kedua adalah dengan syarat berhutangnya tidak boleh ribawi atau berbunga. Dan yang nomor ketiga, syarat ketiga boleh berkurban dengan cara berhutang adalah harus lit takrib. Harus takrib kepada orang yang berpiutang. Kepada orang yang kita pinjami. Takrib itu memberitahu bahwa ini untuk hutang. Kenapa harus ada syarat ya takrib memberitahu bahwa pinjaman ini untuk kurban? Karena khawatirnya jadi fitnah. Kurban bisa, bayar hutang, tidak bisa. Nanti di waktunya ya. Seitu mah kalau kurban bisa tapi hutang tidak bisa bayar. Nah ini berarti kita ada madorot di sini. Nanti ada fitnah. Maka disampaikan saya minjam ini adalah untuk kurban. Insya Allah bulan depan saya bisa membayarnya. Atau Insya Allah hari Anu saya bisa membayarnya. Jadi sekali lagi kesimpulannya. Berkurban dengan cara berhutang pada asalnya boleh. Dengan tiga syarat. Satu syarat kita yakin bisa membayarnya. Yang nomor dua syaratnya tidak boleh pinjamnya ke lembaga ribawi. Dan nomor ketiga takrib. Kita memberitahu bahwa hutang ini untuk kurban. Mudah-mudahan ada pencerahan. Jadi hukum asalnya berkurban dengan berhutang itu dibolehkan dengan tiga syarat tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.